Selamat malam pemirsa, malam ini kita bertemu lagi di CNL Investibasi. Dimana dalam acara ini kita akan memanggil seorang narasumber yang mengaku seorang pedagang makanan sekaligus penyuplai dan pengedar bahan formalin dan pemutih. Kita harus mengakui keberanian dari orang ini yang katanya nanti akan mengupas bagaimana dia membuat sebuah formalin dan itu kemudian dikonsumsi oleh banyak orang. Kita langsung saja undang, inilah dia Mr. X. Selamat malam. Selamat malam. Iya, selamat malam Mr. X. Ini X-nya X3 apa X berapa ini? Mungkin terlihat Mr. X ini masih tegang ya. Tapi tidak apa-apa kita akan pelan-pelan akan menenangkan jika jati diri Mr. X ini sudah disamarkan sebelumnya. Jadi tidak usah khawatir, kita langsung saja akan bertanya kepada beliau. Mr. X, saya panggilnya X aja nih ya? Iya pak. Oke. X, bagaimana cara mendapatkan formalin dan jat pemutih? Begini pak, betulnya aku tuh tadinya gak dapat apa-apa. Cuma formalin itu kan dari kata empat. Form empat empat. Malin itu temennya jiburut pak. Apa ada takaran tertentu di saat pracik atau ngasal begitu aja? Ngasal pak. Ngasal tapi saya betul. Iya. Jadi ya. Sesuai dari pesanan aja pak gitu. Tuh, kalau pesan berapa ya saya takar berapa gitu. Jadi papa ngerti gak? Iya, iya, iya. Ngerti ya, iya. Jadi berapa banyak pelanggan yang memesan formalin dan pemutih kepada Mr. X dan bagaimana transaksi yang anda lakukan? Banyak pak, ada dua. Jadi transaksinya biasanya kita online. Karena kebetulan saya buka juga nih, IG pak. Instagram gitu pak. Iya. Baik pemirsa, itu tadi beberapa penjelasan dari Mr. X dan sekarang kita akan coba untuk mempersilahkan pemirsa untuk bisa langsung berbincang-bincang dengan Mr. X ini ya. Iya, iya. Kita langsung saja akan buka penelpon yang pertama. Halo. Halo. Halo pak. Mau tanya pak? Iya, silakan, silakan. Pertanyaannya apa? Boleh langsung sebutkan nama dan lain sebagainya. Sutrisno. Kata-kata mutiara mungkin. Itu pemutihnya bagus, kak ya. Ini nelponnya. Kira-kira harganya mahal atau murah tuh pak? Iya. Makasih pak. Pertanyaannya seperti itu Mr. X. Jadi tadi penelpon bertanya, apakah pemutih yang dijual anda ini bagus dan murah? Karena dia mau pesen, karena dia ada usaha. Iya, iya, iya. Jadi gini pak. Boleh diulang pak? Oke. Pak, saya ngomong dicoyekin aja pak. Suka bercanda. Saya belum ngomong apa-apa kok bercanda. Bapak ini. Saya lihat ini Mr. X ini. Nihatannya ada jiwa pelawak juga ya. Iya, saya ngomongin sama bapak. Iya, iya. Oke ya, kira-kira seperti itu ya penelpon yang sudah tadi bertanya. Saya belum ngomong. Mungkin jawabannya memuaskan atau tidak kembalikan kepada anda sendiri ya. Iya, iya. Baik penelpon selanjutnya ini juga ada seorang ibu-ibu katanya mau, saya gak tau nih mau apa nih. Kita langsung saja dengarkan. Silahkan. Halo, halo. Oh, jadi kamu yang selama ini bikin anak saya sakit-sakitan? Kamu tau gak, gara-gara kamu, anak saya diareng, gak sebut-sakit bu. Tidak gitu dong, selakain orang itu namanya. Ya baik, terima kasih bu. Kelihatannya ini ibunya emosi sekali ya. Dia seperti rasanya kesal. Apa betul tuh yang dikatakan oleh ibu tadi bahwa telah mengkonsumsi formalin yang anda buat, kemudian anaknya jadi mencret-mencret. Saya rasa ibu ini terlalu ngebaik, Pak. Apakah bahan-bahannya terlalu keras atau bagaimana itu? Enggak, Pak. Saya sebetulnya itu bahan pikiran. Jadi kalau butuh mau bikin makan-makan yang banyak kan jadi mencret-mencret gitu, Pak. Baik, terima kasih Mr. X penjelasan ibu. Ya, ya. Sudah, ya. Dengan penjelasan Mr. X ini ibu makin kesal ya. Apa-apa, buru-buru aja. Ya, tidak apa-apa, tapi kita akan mencoba memberikan solusinya ya. Iya, iya, iya. Terima kasih Mr. X. Sama-sama, Pak. Saya panggil lupa. Adalah sebetulnya wajah Anda itu tidak disamarkan. Jadi, saya ini sebenarnya menjebak Anda disini. Karena Anda telah berbuat sesuatu yang tidak bertanggung jawab. Pak, bohong nih. Pak Mani mencebarkan sama baik saya loh kayak begitu. Bila tadi bisa malah yang tau gitu, saya tadi ngomong ke sini aja. Kalau gitu, ah. Bukan kesitu keluarnya. Ya udah tau, saya gimmick. Ya, memang begitulah pemirsa. Memang kalau dalam investibasi ini kita tidak bisa mengontrol ya. Kadang kan emosi seseorang itu bisa saja meluap-luap. Tapi mudah-mudahan dari hasil wawancara ini bisa menjadikan sebuah manfaat. Dan kita ada yang sesuatu yang tidak baik, kita tinggalkan begitu ya. Baik kalau begitu, terima kasih Anda telah menyaksikan CNN Investibasi. Nanti kita akan ketemu lagi, tetap di CNN Investibasi.